Masih banyaknya truk dan tronton yang masih melintas di jalan pas arus mudik ini membuat salantas Poreso Ganilir melaku kepenyekatan terhadap truk angkut muatan. Banyaknya truk dan tronton angkutan barang yang masih melintas di Oganilir sampai Hamin 1 ini membuat salantas Poreso Ganilir terus melaku kepenyekatan. Polisi juga sosialisasi ke surat keputusan bersama yang berisi kesepakatan pengaturan arus lalu lintas pas mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024. Kasal lantas AKP Nofrizal Duyantong ngungkap ke, SKB tersebut disosialisasi ke sama para supir truk muatan. Yang diatur adalah pembatasan operasional angkutan barang tertentu sumbu tiga ke atas dan ada beberapa pengecualian untuk bahan pokok, bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan BBM. Larangan melintas ini diberlaku kepada puncak arus mudik dan balik Lebaran KG. Sehingga sopir tahu aturan tersebut dan tidak melintas lagi, sehingga nimbul ke kemacetan lagi. Nah, jadi terhitung tanggal 5 sampai dengan tanggal 15. Sesuai dengan SKB bersama, Kakor Lantas, PUPR, dan... Ahmad Romawi, PAL TV